Sekte teratai putih jilid sebelas. Benarkah itu, Congcu? Ya. Di sebuah desa terpencil, aku pernah mengirim empat boneka Tian Peng untuk membereskan sebun beng, dan gagal. Lalu aku mengikuti mereka selama beberapa hari, untuk mencoba mengetahui kelemahan ilmu mereka. Sampai di kota ini. Mohawe lalu menceritakan pengalamannya malam ini, tidak ada yang disembunyikannya. Terutama perihal melihat sebun beng di dua tempat sekaligus. Un Kim Liang terheran-heran mendengarnya. Komentarnya, kalau demikian, memang sebun beng punya ilmu yang tinggi. Entah ilmu apa itu namanya, aku mendengar pun belum pernah. Kalau menurut Sam Congcu, ketua sekte ketiga, si pincang keponakan sebun beng yang bernama Li Uyok itu juga pantas diperhatikan. Itulah yang harus kalian selidiki dengan hati-hati. Mungkin kalian bisa mendekati keponakannya yang bernama Aoyang Hao, titik paling lemah dari rombongan kecil itu. Baik Congcu, akan kami laksanakan. Satu hal lagi harus kalian ingat, apa, Congcu? Jangan mencelakai si pincang itu. Cukup selidiki saja rahasia kemampuannya. Un Kim Liang tercengang. Sejak kapan si ketua sekte ini jadi orang baik hati yang tidak tega mencelakai orang? Tanda bintang. Sebun beng terpaksa menunda rencananya untuk meneruskan perjalanan ke Hangyang. Pasalnya, luka di pipinya akibat goresan kuku Mohawee ketika berubah wujud, menjemaskan. Sebun beng. Sebun beng khawatir ada racun menyusup tubuhnya, meskipun Li Uyok dengan yakin sudah mengatakan bahwa luka itu tidak apa-apa. Sebun beng memutuskan untuk tetap berada di kota Honking itu sampai luka-lukanya diakini tidak berbahaya lagi. Bagi Aoyang Hao, jiwanya baru saja berkerut kecil, nyalinya pecah setelah pengalaman berbahaya itu. Sungguh tak disangka bahwa permainan pendekar-pendekarannya membuatnya bertemu dengan tokoh nomor satu dari Pek Lian Kau Sekte Utara. Aoyang merasa beruntung juga, bahwa ia tidak diapa-apakan. Satu-dua hari Aoyang Hao tidak berselera untuk berjalan-jalan di luar penginapan dengan memakai pakaian pendekarnya. Ia mendekam saja dalam kamarnya. Banyak mengobrol dengan pamannya. Untunglah Seng Paman cukup bijaksana untuk tidak membanjiri kupting keponakannya ini dengan nasihat-nasihat yang bersambung tanpa henti, melainkan disisipi dengan kisah-kisah rimba persilatan yang digemari Aoyang Hao, lalu Aoyang Hao sendiri bisa menarik kesimpulan atau hikmahnya. Dan meskipun kurang tertarik, Aoyang Hao juga sering mengobrol dengan Liu Yok, apabila pamannya sedang sibuk membaca kitabnya atau bermeditasi. Dulu Aoyang Hao sering menganggap kakak tirinya ini sebagai orang aneh dengan sikap hidupnya, tetapi makin sering ia bercakap-cakap dengan kakak tirinya ini, makin berkurang juga keandahannya di pandangan mati Aoyang Hao. Ada beberapa jalan pikiran kakak tirinya yang oleh Aoyang Hao dikategorikan lumayan normal. Tetapi setelah dua hari, Aoyang Hao bosan juga kalau terus-terusan dalam kamar dan hanya mengobrol dengan pamannya atau kakak tirinya lah sudah rindu mengenakan kembali pakaian pendekarnya dan berjalan-jalan di tempat ramai untuk menikmati pandangan kagum orang-orang terhadap dirinya. Namun ia masih khawatir terulang pengalamannya keberguk dengan orang macam Kimolong Mohawe atau yang sejenisnya. Begitulah pikiran Aoyang Hao ingin jadi pendekar asalkan jangan ketemu bahaya. Hari ketiga, Aoyang Hao mulai berani keluar dari pintu depan penginapan dan malam harinya dia sudah berkenalan dengan seorang penjual bakmi pikulan yang sering nongkrong di depan penginapan kalau malam hari. Mula-mula Aoyang Hao pura-pura membeli bakmi meskipun kenyang, padahal tujuannya hanyalah ingin mengajak ngobrol si penjual mitua berjenggot putih itu. Atau lebih tepat lagi, bukan saling berbicara, melainkan Aoyang Hao lah yang bercerita panjang lebar membualkan pengalamannya sebagai pandekar, suatu hal yang terus mendesak-desak dalam pikirannya tetapi tidak mungkin diutarakan kepada pamannya atau kakak tirinya. Pamannya dan kakaknya sudah tahu kalau ia senang membual. Aoyang Hao bercerita panjang lebar, namun ia mulai jengkel juga ketika si penjual bakmi itu malahan terkantuk-kantuk. Namun Aoyang Hao terus juga bercerita, lumayan, daripada tidak ada pendengarnya. Demikianlah, hari mau di sebelah depan menerkamku, dan aku cepat-cepat merunduk sambil menyambar kaki belakangnya, lalu ku putar-putar beberapa kali di atas kepala, cerita Aoyang Hao bersemangat, tidak peduli pendengarnya sudah terkantuk-kantuk. Koma saat itulah harimau yang di sebelah kiri juga menerkamku, aku hempaskan tubuh harimau yang di tanganku ke arah harimau yang menerkam dari samping, kedua harimau itu bertumpang tinggi lalu lari terbirik-birit. Ya, ya, si penjual bakmi menjawab kabur, tanpa tahu benar apa yang diucapkannya. Aoyang Hao kesal juga karena ceritanya kurang diperhatikan, ia bangkit dari dingklik yang didudukinya dekat pikulan bakmi, melangkah masuk ke penginapan. Namun si penjual me tergagak bangun dan memanggil, Harimau, eh, cuan muda tuan. Muda. Aoyang Hao berhenti melangkah. Ada apa, pak tua? Cuan muda belum membayar. Oh tergagak Aoyang Hao mengeluarkan kantong uangnya, dan melangkah balik mendekati penjual me itu untuk membayar apa yang sudah dimakannya tadi. Terima kasih, cuan muda. Cuan muda sungguh hebat, bisa mengalahkan dua ekor harimau. Jangan lupa, pak tua. Namaku Aoyang Hao, julukanku Siau Pek Ahim alias Beruang Putih Kecil. Ceritakan kepada teman-temanmu. Oh, iya, iya, tentu saja. Besok malam cuan muda akan membeli bakmi saya lagi. Lihat saja besok. Besok malamnya, si bakul bakmi kembali sudah nongkrong di depan penginapan, di pinggir jalan. Aoyang Hao sebenarnya malas mengobrol dengannya, toh dia susah-susah bicara akan ditinggal terkantuk-katuk. Namun Aoyang Hao melihat di samping si bakul mi ada bakul pangsit kuah yang lebih muda, juga menggunakan pikulan. Aoyang Hao pun melangkah keluar, ke tepi jalan. Kedua penjual makanan itu serempak menawarkan dagangannya sambil berdiri. Aoyang Hao tertawa, dia duduk di dingklik yang disodorkan noeh bakul pangsit kuah yang kelihatannya akan menjadi pendengar yang lebih sopan dari si bakul bakmi yang suka mengantuk. Begitulah, sambil menikmati pangsit kuah yang hangat-hangat lezat, Aoyang Hao bercerita kepada si tukang pangsit tentang pengalamannya membasmi sebuah perguruan jahat. Dan benar dugaan Aoyang Hao bahwa si tukang pangsit mampu menjadi pendengar yang lebih menyenangkan. Tidak jarang si tukang pangsit berdecak kagum memberi komentar-komentar yang membuat Aoyang Hao semakin bersemangat membual. Setelah selesai ceritanya tentang perguruan jahat, disusulah ceritanya tentang membasmi perampok di gunung, bahkan terluncur juga dari mulutnya bahwa saat itu dia sedang memburu orang-orang Pek Lian Kau. Si tukang pangsit benar-benar terpesona, ah, jadi tuan ini sedang mengejar orang-orang Pek Lian Kau, orang-orang agama sesat itu. Jauh di dalam hati Aoyang Hao ada peringatan, bahwa terlalu berbahaya untuk menceritakan tujuan perjalanannya kepada sembarangan orang yang belum dikenal. Tetapi dorongan untuk dipuji dan dikagumi lebih hebat mengelora dalam dadanya, sehingga dia pun bercerita panjang lebar tentang maksud dan tujuan perjalanannya, tentu saja dengan bumbu cerita yang bukan main banyaknya. Si tukang pangsit mengangguk-angguk dengan wajah kagum, berbeda dengan si tukang bakmi tua yang sudah mendengkur pulas. Jadi tuan ini sedang berusaha menyelamatkan putri gubernur di Holem, yang diculik orang-orang Pek Lian Kau. Ya, aku sebagai pendekar selalu tidak tahan melihat kejahatan berlangsung di depan mata. Aku harus turun tangan. Akrabkah hubungan tuan dengan putri gubernur Holem yang diculik itu? Ah ah ah, ya begitulah, sahut tau yang hau. Hubungan antara keluarga gubernur itu dengan keluargaku, memang cukup baik. Maklum, banyak anggota keluargaku yang berhasil memangku pangkat tinggi di pemerintahan. Tahukah kamu, bahwa Jenderal Wan Lui yang terkenal itu, Jenderal Kesayangan Seri Baginda Kian Leong, adalah iparku. Dia memperistri putri pamanku. Kalau begitu bukan mustahil tuan muda ini bisa jadi menantu gubernur di Holem Lo. Kan dalam cerita-cerita dongeng sering begitu? Seorang pahlawan berjuang menyelamatkan seorang putri cantik, lalu jadi suaminya, sanjung si tukang pangsit sambil cengar-cengir. Nasib orang siapa tahu, iya kan? Aw yang hau menyeringai kikuk, tetapi dalam hatinya merasa bahwa angan-angan semacam itu tidak ada salahnya. Ketika itulah dari ujung jalanan muncul seorang gadis yang menunggang kuda perlahan-lahan. Bahwa seorang gadis malam-malam berada di luar rumah adalah sesuatu yang mengherankan, Namun mengingat kota Hongking sebagai sebuah kota dermaga, salah satu titik perhentian dalam lalu lintas air di sungai Tiangkeng, Hei itu tidaklah mengherankan benar. Pintu kota Hongking yang menghadap ke arah sungai selalu terbuka siang malam, kecuali dalam keadaan perang. Aw yang hau dan si tukang pangsit memandangi gadis berkuda itu, dan mereka terlongong kagum. Itulah seorang gadis yang cantik namun berkesan gagah, bukan cantik yang menunjukkan kelemahan. Pakainya berwarna kuning, begitu pula mantel di punggungnya yang melambai perlahan, bahkan pita rambutnya dan sepatunya juga berwarna kuning. Sampai-sampai kuda tunggangannya pun berbulu kuning. Memang manis dan gagah. Tetapi yang membuat orang gentar adalah golok bertangkai panjang yang dikempitnya di sisi tubuhnya. Kentara kalau dia membawa senjatanya itu tidak sekedar untuk bergaya, namun bebar benar menguasai permainannya. Gagah benar gadis ini, puji Aw yang hau dalam hati. Gagah dan manis. Aw yang hau geragapan ketika gadis itu menghentikan kudanya lalu melompat turun dengan tangkas dan ringan. Di bawah cahaya lampion gantung di depan rumah penginapan itu, terlihat wajah gadis ini agak kotor oleh debu. Agaknya gadis ini habis melakukan perjalanan jauh dan belum sempat membersihkan diri. Si tukang pangsit buru-buru bangkit dari duduknya mau makan pangsit kuah, nona. Nona itu tersenyum manis, sehingga Aw yang hau yang memandangnya dari keremangan sambil duduk di dingklik, semakin mabuk kepayang. Kata gadis itu kepada si tukang pangsit, bung, perutku masih kenyang. Tetapi aku akan memberimu uang, kalau mau menunjukkan rumah penginapan yang masih buka di malam selarut ini. Si tukang pangsit menunjuk penginapan tempat tau yang hau, tempat ini adalah penginapan, nona. Terima kasih, gadis itu memenuhi janjinya, memberi uang kepada si tukang pangsit, lalu menuntun kodanya ke depan pintu penginapan dan mengetuknya. Aw yang hau menatapnya dengan penuh harap, mudah-mudahan masih ada tempat, sehingga gadis itu bisa satu penginapan dengannya dan diajak berkenalan. Pintu dibuka, pengurus penginapan muncul. Pengurus penginapan itu berbicara sebentar dengan gadis itu, nampak si pengurus penginapan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Gadis itu pun dengan lunglai menuntun kudanya, lalu melompat ke atasnya. Aw yang hau cepat berdiri dan berkata, Nona, barangkali aku diperkenankan menolong Nona mencarikan rumah penginapan bagi Nona. Gadis itu menatap aw yang hau dengan tajam penuh selidik, keindahan matanya membuat aw yang hau bertingkah laku seolah-olah celananya kemasukan semut. Siapa Anda tanya gadis itu? Logat bicaramu tidak seperti orang-orang daerah ini. Nona, memang aku herasal dari sesia di Provinsi Siamsi. Aku juga sedang dalam perjalanan, dan kebetulan sudah berada di kota ini beberapa hari sehingga sedikit mengenaliku-liku kota ini. Si tukang pangsit menambahkan keterangan, Nona, cuan muda ini juga seorang pendekar rulung. Julukannya beruang putih kecil. Jadi kalian berdua ini adalah pendekar ketemu sesama pendekar. Selama si tukang pangsit mempromosikannya, aw yang hau menegapkan sikapnya mengatur raut mukanya agar kelihatan gagah. Sementara si tukang pangsit melanjutkan penjelasannya, cuan muda ini juga sedang memikul sebuah tugas yang amat mulia. Menyelamatkan putri gubernur Holem yang diculik orang-orang pek liankau. Si baju kuning tercengang sekejap, sikapnya kepada aw yang hau berubah menjadi menghormat. Oh, terimalah salamku, cuan. Cepat aw yang hau menyebutkan namanya dan julukannya dengan banggat. Namaku aw yang hau, Nona, dan orang-orang menjuluki aku siau peahim. Gadis baju kuning itu mengerutkan alis, mencoba mengingat-ingat akan nama dan julukan itu. Rasanya belum pernah mendengarnya. Namun ia berbasa basi dengan mengatakan, Oh, cuan aw yang, sudah lama aku mendengar namamu yang termasyur. Hati aw yang hau semakin menggelembong bangga, ia melangkah makin dekat sambil berkata, Mari aku temani Nona, sampai Nona menemukan tempat untuk beristirahat. Tetapi biarpun Nona baju kuning itu adalah gadis pengembara yang lebih bebas sikapnya dari gadis-gadis pingitan, Ia masih merasa malu juga kalau malam-malam berjalan berdua. Dengan seorang lelaki yang belum dikenalnya benar. Sahutnya, terima kasih, cuan aw yang, aku tidak berani merepotkan tuan. Sebagai pengembara jarak jauh, aku sudah terbiasa mengurus diri sendiri, apalagi dalam sekedar urusan sekecil ini. Tetapi kalau boleh, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada tuan. Silakan, Nona. Benarkah apa yang aku dengar tadi, bahwa tuan sedang dalam perjalanan mencari putri gubernur holem yang diculik orang-orang pek, klien kau? Benar. Ada hubungan apa antara tuan dengan keluarga gubernur holem itu? Terbukalah kesempatan bagi aw yang hao untuk menyombongkan diri, pertama-tama, tentu saja tindakanku itu terdorong oleh jiwa kependekaranku, yang tidak mengizinkan kelaliman malang melintang begitu saja di depan hidungku. Bukankah kita sebagai pendekar telah digemleng untuk Gadis baju kuning itu berdehem satu kali, mengingatkan aw yang hao untuk tidak berceramah tentang semangat kependekaran. Betapapun tebal kulit muka aw yang hao, ia merasakan juga teguran itu. Maka omongannya pun kembali ke pokok persoalan, yang kedua, karena penculik-penculik itu sungguh tidak tahu diri. Dia melakukan penculikan itu, justru ketika aku sedang berada di meja perjamuan bersama dengan tuan gubernur di holem, bahkan bersama-sama seri baginda kian leong, bicara sampai di situ, aw yang hao memperhatikan wajah si gadis baju kuning, ingin tahu bagaimana reaksi gadis itu mendengar bahwa ia pernah dijamu oleh seorang gubernur, bahkan kaisar. Ternyata, wajah gadis itu tenang-tenang saja. Aw yang hao jadi agak masgul, apakah pengalaman dijamu oleh gubernur dan kaisar itu masih kurang berharga di mati gadis baju kuning ini? Dia pun terpaksa meneruskan bualannya, yang ketiga, tidak lain karena hubungan baikku dengan keluarga gubernur di holem, yang sudah begitu erat. Tahukah nona, bahwa aku ini sudah dianggap seperti anggota keluarganya sendiri? Oh, terlebih-lebih hubunganku dengan putri-putri gubernur, sudah akrab, seperti kakak beradik saja. Mungkin aw yang hao akan terhindar dari kehilangan muka, seandainya dia hanya menyebut putri gubernur dan bukannya putri-putri gubernur. Namun dia justru sudah menyebutnya. Putri-putri gubernur. Putri yang mana aw yang hao pernah mendengar cerita pamannya, bahwa gubernur holem punya dua orang putri. Yang bungsu adalah kesayangannya sang gubernur, namanya sanpek, klian dan gemar memakai pakaian putih, sesuai dengan namanya yang berarti teratai putih. Aw yang hao pernah melihatnya, ketika perjamuan pernikahan Wanlui dan sebun hangeng. Tentang putri gubernur yang tua, aw yang hao mendengar bahwa gadis itu seorang pesilat, namanya San Cukliok. Dan sesuai dengan tafsiran aw yang hao tentunya gadis itu suka berpakaian ungu, sebab bukankah namanya saja berarti seruni ungu? Begitulah, menghadapi gadis serba kuning ini, aw yang hao nekat saja menjawab, tentu saja kedua-duanya. Tidakkah Nona tahu, bahwa putri gubernur yang tua itu seorang wanita pendekar, seperti juga Nona? Namanya San Cukliok. Kapan-kapan Nona aku kenalkan kepadanya? Jangan khawatir, hubungannya dengan aku sudah sedemikian baik. Dia sudah menganggap aku sebagai kakaknya sendiri, dan bahkan sering menggoda aku, memohon-mohon petunjuk ilmu silat kepada aku. Kata-kata aw yang hao terhenti, karena melihat gadis baju kuning itu tiba-tiba menutup mulutnya, menahan tertawanya. Hi, apa yang Nona tertawakan? Aku bicara sungguh-sungguh. Ketika itulah sebuun beng melangkah keluar dari penginapan. Agaknya seng paman ini cemas, karena malam sudah lewat aw yang hao. Belum masuk kembali ke kamarnya. Sebuun beng menghawatirkan keponakannya itu, sebab peristiwa dengan Kim Molong Mohawee masih hangat. Ahau, ternyata kau masih di sini. Tegur sebuun beng sambil melangkah mendekat. Melihat pamannya, Aoyang Hao kembali pamer kepada si gadis, ia masih penasaran karena merasa ditertawakan oleh gadis itu. Katanya, Nona tentu pernah mendengar nama sebuun beng, pendekar terkenal dari Lok Yang. Dia adalah pamanku. Itulah orangnya, yang sedang mendekat kemari. Sebuun beng melangkah makin mendekat sambil tertawa, keponakanku sedang menceritakan apa saja kepadamu, Nona San. Aoyang Hao terkesiap mendengar pamannya memanggil gadis itu dengan panggilan Nona San. Belum lenyap debur jantung Aoyang Hao, gadis serba kuning itu sudah memberi hormat kepada sebuun beng, saya menyampaikan. Salam kepada paman sebuun. Tak tersangka kita bertemu di sini, paman. Nona San, kau sudah berkenalan dengan keponakanku ini. Oh, jadi tuan Aoyang yang bergelar siau pek ahim ini adalah keponakan paman sebuun? Siau pek ahim sebuun beng menoleh kepada Aoyang Hao yang kelihatan semakin bingung. Ahao, kau bicara apa saja kepada Nona San Cukiok? Disebutnya nama San Cukiok, gadis baju kuning itu, memang membuat Aoyang Hao tidak berkutik. Baru saja dia membuat bahwa San Cukiok sudah menganggapnya seperti kakaknya sendiri dan sering memohon-mohon petunjuk ilmu silat, ternyata orang yang diomongkannya justru ada di hadapannya tanpa diketahuinya sungguh. Rasanya Aoyang Hao saat itu ingin bisa mengubah diri menjadi semut untuk masuk ke lubang semut untuk menyembunyikan rasa malunya. Tidak dijawab oleh keponakannya pun sebuun beng sudah bisa menebak bahwa keponakannya. Nona tentu pernah mendengar nama sebuun beng, pendekar terkenal dari Lok Yang. Dia adalah pamanku. Itulah orangnya yang sedang mendekat kemari. Itu pasti sudah membual. Cuma sebuun beng belum tahu kalau bualan Aoyang Hao kali ini berakibat cukup telak bagi perasaan Aoyang Hao sendiri. Sebuun beng menarik napas sambil teleng-geleng kepala. Sementara Aoyang Hao jadi teringat kata-kata kakak dirinya, Li Uyok, apa beratnya bicara sebenarnya? Tidak membebani perasaan, tidak menipu orang, tidak perlu setiap saat ketakutan kalau bohongnya terbongkar. Namun untunglah, agaknya San Cukiok kasihan melihat Aoyang Hao sedemikian salah tingkah, sehingga San Cukiok tidak ingin menyudutkannya. Tanyanya kepada sebuun beng, jadi paman sebuun bermalam di penginapan ini? Benar. Nona di mana? Aku belum mendapatkannya. Entah penginapan mana yang masih membuka pintunya di malam selarut ini. Kalau begitu, Nona menginap di sini saja, tadi pengurus penginapan mengatakan bahwa tempat ini sedang penuh. Tidak. Saat ini aku memakai satu kamar, kedua keponakanku memakai satu kamar lainnya. Tetapi biarlah kami bertiga akan tidur satu kamar, dan Nona bisa memakai kamar yang kosong. Biar aku bicara kepada pengurus penginapan. San Cukiok tidak menolak lagi, ia memang sudah penat melakukan perjalanan, kulitnya juga sudah tidak tahan lagi akan debu dan keringat yang menempelinya lah sudah rindu merendam dirinya di air hangat, makan makanan enak, lalu tidur nyenyak sampai pagi. Karena itu ia berucap, Terima kasih, paman sebuun. Sementara itu jiwa Ouyang H.O. merasa semakin tertekan. Ia merasa begitu kehilangan muka, sebisa-bisanya jangan lagi bertemu dengan San Cukiok. Tetapi celakanya, pamannya malah menawarkan tempat di penginapan itu, dan lebih celaka lagi kalau pamannya nanti jangan-jangan juga mengajak San Cukiok bergabung dalam rombongan perjalanan ke Hangyang. Karena itulah, ketika sebuun Beng menoleh, dia tidak melihat Tauuyang H.O. lagi. Rupanya anak muda itu sudah menyelinap diam-diam meninggalkan tempat itu, mungkin lebih dulu masuk ke dalam kamarnya. Sebuun Beng menepati kata-katanya tadi dengan berbicara kepada pengurus penginapan. Mula-mula si pengurus penginapan pura-pura merasa keberatan karena sudah tidak ada lagi tempat, namun keberatannya cair setelah melihat sepotong wang perak yang muncul dari kantong sebuun Beng. Begitulah San Cukiok mendapat kamar bekas sebuun Beng, sedangkan sebuun Beng sendiri mengungsi untuk tidur agak berdesakan dengan kedua orang keponakannya. Tanda bintang. Esok paginya, sampai matahari cukup tinggi, Aoyang H.O. belum juga keluar dari kamarnya, meskipun sebenarnya ia sudah jemuh berada di dalam kamar. Namun kalau keluar kamar, ia khawatir berpapasan dengan San Cukiok. Paman dan kakak tirinya sudah bangun, dan berbincang-bincang dengan San Cukiok di kamar sebelah. Kadang-kadang terdengar suara tawa gadis itu yang merdu, membuat Tau Yang H.O. uiri dan sebenarnya ingin ikut bercakap-cakap, namun ia kesal kepada dirinya sendiri yang sudah terlanjur membual kelewat batas semalam sehingga mempermalukan diri sendiri. Ketika Liu Yook melangkah masuk ke kamar, Aoyang H.O. langsung menyongsongnya dengan pertanyaan, apa yang Paman dan kakak perbincangkan dengan Onesan banyak. Apakah sedang membicarakan, Aoyang H.O. tidak melanjutkan kata-katanya. Namun Liu Yook tahu, adik tirinya itu ingin menanyakan apakah dirinya yang sedang dibicarakan. Sahut Liu Yook, kami berbicara tentang banyak hal yang bermanfaat untuk penyelamatan Onesan Pek Lian. Jadi tidak membicarakan aku? Tentu saja tidak. Kenapa kau berperasangka demikian, adik H.O. Bukan menjawab, Aoyang H.O. malah bertanya kembali, Kapan Onesan akan melanjutkan perjalanan dan meninggalkan penginapan ini? Liu Yook heran, dia tidak menyebut-nyebut sama sekali soal keberangkatan. Hi, kenapa nampaknya kau tidak menyenangi dia, A.H.O. Dia orang baik dan ramah, tidak sombong meskipun putri seorang gubernur. Aoyang H.O. bungkam. Liu Yook bertanya pula, A.H.O. Matahari sudah tinggi, kenapa belum juga bangun untuk membersihkan diri dan sarapan pagi? Apakah kurang sehat lagi? Aku ingin segera meninggalkan tempat ini. Bukankah sudah tidak ada halangan apa-apa lagi? Terlalu lama berada di Honking ini benar-benar bisa membuatku sakit. Kenapa? Pokoknya aku sudah jemuh. Baik, aku katakan kepada Paman. Sementara itu, pembicaraan Sebun Beng dengan Cukyok sudah memasuki hal-hal yang serius. Wajah Sebun Beng tegang ketika mendengar San Cukyok menceritakan tentang perampokan rombongan pengawal rahasia yang membawa gaji prajurit untuk seprovinsi Oulem. Komadan mereka cuma menunjukkan ini, ditinggalkan di tempat pembantaian ujar San Cukyok sambil menunjukkan dua bendera kecil. Satu berwarna kuning, dengan gambar bulatan merah di tengahnya sebagai lambang matahari, dan bulan sabit putih sebagai lambang rembulan. Itulah bendera Klit Goat Ki, bendera negara di jaman dinasti Beng yang sudah runtuh hampir seratus tahun silam. Yang satu lagi adalah bendera hitam bergambar teratai putih di tengahnya, itulah bendera kaum Pek Lian Kau. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa perjuangan Pek Lian Kau memang bertujuan menegahkan kembali dinasti Beng. Menatap kedua bendera itu, sebuan Beng mengertakan gigi. Keparat, kalau aku tahu. Kaum Pek Lian Kau sudah melakukan keganasan macam ini, aku tidak akan melepaskannya beberapa hari yang lalu. San Cukyok heran, melepaskan siapa? Paman? Tokoh utama Pek Lian Kau Sekte Utara, Kim Molong Mohawee. Kami bentrok beberapa hari yang lalu, dan aku sebenarnya punya kesempatan untuk menangkapnya. Tetapi, sebuan Beng lalu menceritakan peristiwa yang belum lama terjadi, bentroknya dengan Mohawee. Usai mendengar cerita itu, San Cukyok membanting kaki dengan kesal, karena luapan emosinya, dia jadi seolah-olah memarahi sebuan Beng. Seolah-olah sebuan Beng itu lebih muda daripadanya. Astaga, Paman Serbun, menghadapi tokoh golongan susat macam Mohawee, apakah ada gunanya menerapkan sikap saling mempercayai? Kita akan rugi sendiri, bukankah kalau kita tangkap dia, kita bisa memaksa pihak Pek Lian Kau untuk menukarnya dengan adikku? Sebuan Beng berusaha memaklumi sikap San Cukyok itu. Sahutnya, ya, aku barangkali memang bersikap terlalu lemah. Masih banyak yang akan dikatakan San Cukyok, tetapi ia segera menyadari kalau Sebuan Beng adalah seorang tokoh angkatan tua yang seangkatan dengan burunya, juga mertua dari seorang panglima berpengaruh di sisi Kaisar Kian Leong sendiri. Maka San Cukyok menahan diri untuk tidak memarahi Sebuan Beng lebih lanjut. Ya sudah, nasi sudah menjadi bubur mau terlalu disesali juga percuma, kata San Cukyok akhirnya. Paman Sebun, sekarang dapatkah Paman menunjukkan ke arah mana kira-kira perginya si keparat Mohawee itu? Apa yang akan Nona lakukan? Tentu saja mengejarnya dan membekuknya, apalagi? Apakah Nona membawa pembantu atau kawan dalam perjalanan ini? Ya, itu kawanku, sahut San Cukyok dengan nada bangga kepada Sebuan Beng, sambil menunjuk golok bertangkai panjangnya yang tersandar di sudut ruangan. Sebuan Beng menarik napas, maaf, Nona, aku tidak meremahkan kemampuan Nona, tetapi aku katakan bahwa Cukpek Lian kau yang satu ini tidak dapat dipandang enteng. Ia bukan saja mahir dalam berbagai ilmu gaib, namun keterampilan berkelahinya pun diluar dugaan. Biarpun aku berhasil memukul dadanya sehingga terluka dalam, dia pun berhasil menggores pipiku. San Cukyok tidak berani meremahkan kata-kata Sebuan Beng itu. Sebuan Beng adalah seorang pendekar unggulan, tetapi berkata sedemikian tentang Mohawee, mau tak mau San Cukyok harus memperhatikannya. Tiba-tiba teringatlah San Cukyok akan kawan-kawan barunya, itulah sekelompok perwira-perwira dari pasukan rahasia bawahan Kaisar Kian Leong langsung. Sejak San Cukyok meninggalkan kota kecil itu, ia tidak lagi berpapasan dengan para perwira pasukan rahasia yang akan menyamar sebagai rombongan sandiwara itu. Ataukah mereka sebenarnya pernah dilihatnya, tetapi dibalik selubung penyamaran lain yang tidak dikenalnya? San Cukyok ingat pula, bahwa Oh Tong San pernah memberinya sebuah buku kecil, berisi kode-kode rahasia untuk mencari hubungan dengan pasukan rahasia itu. Perlukah hal itu diberitahukan kepada Sebuan Beng? Akhirnya San Cukyok cuma berkata, Paman tidak usah khawatir, ada juga beberapa orang yang kebetulan satu tujuan dengan aku, mungkin bisa saling membantu. Kalau aku boleh tahu, siapakah mereka harap Paman menjaga rahasia ini baik-baik. Mereka adalah perwira-perwira dari pasukan rahasia yang di bawah Kaisar langsung. Sebuan Beng mengangguk-angguk. Ulah pekelian kau rupanya sudah dianggap cukup meresahkan, sehingga Kaisar menerjunkan pasukan rahasia yang terkenal itu. Tetapi untuk menjumpai mereka tentu tidak gampang. Mereka tentu bersembunyi di balik berbagai penyamaran yang baik. Sekiranya Nona tidak keberatan, aku mengajak Nona berjalan bersama kami. Tempat ini sudah tidak terlalu jauh lagi dari Hang Yang yang kita duga sebagai sarang tersembunyinya kaum pekelian.2au, tidak mustahil mereka memasang banyak perangkap. Berjalan bersama-sama akan lebih baik dari berjalan sendirian. Sesaat San Chu Kiok termangu-mangu mempertimbangkan usul sebuan Beng itu. Ketika mula-mula ia turun gunung, San Chu Kiok memang terlalu percaya diri. Namun sejak pertempurannya dengan Kuitek Lem, si pemuda baju biru yang berpangkat camciang dalam pasukan rahasia Kaisar, San Chu Kiok jadi harus belajar sedikit rendah hati. Ia pernah pula memergoki tempat yang menjadi bekas pertempuran antara pengawal dengan orang-orang pekelian kau, dan yang ada di situ hanyalah mayat para pengawal yang bergelimpangan. San Chu Kiok percaya bahwa para pengawal itu tentunya orang-orang yang tangguh, toh mereka akhirnya jadi mayat semuanya. Memikir hal itu, akhirnya San Chu Kiok mengangguk dan menjawab, baiklah, Paman. Kita akan menuju ke Hangyang dalam satu rombongan. Tiba-tiba San Chu Kiok menghentikan kata-katanya, karena teringat sesuatu. Lalu tanyanya, tetapi aku menunggang kuda, apakah Paman bertiga juga? Seburi Beng menukas. Itu perkara kecil. Memang selama ini aku menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, tetapi kami bisa mencari pinjaman kuda. Sahabatku tersebar di mana-mana. Lebih baik beli saja, jadi lebih leluasa menggunakannya. Sebun Beng lalu garuk-garuk kepala. Enak saja San Chu Kiok menyuruhnya membeli tiga ekor kuda, sedangkan uang Sebun Beng tidak cukup biarpun hanya untuk membeli seekor kuda. Tetapi rupanya San Chu Kiok tidak sekedar mengusulkan, ia segera bangkit dan berkata, aku yang akan membelikannya untuk Paman bertiga. Mari, sekarang juga kita ke tempat penjualan kuda, agar dapat segera berangkat dari sini. Baiklah, sahut Sebun Beng tanpa sungkan-sungkan lagi, sebab ia tahu, bahwa membeli tiga ekor kuda adalah terlalu ringan bagi San Chu Kiok, puteri gubernur di Holem yang tentunya membawa banyak bekal itu. Bahkan kemudian San Chu Kiok juga melunasi rekening Sebun Beng bertiga, jadi Sebun Beng selama beberapa hari tidur dan makan di penginapan itu seolah-olah gratis. Tetapi sebuah masalah baru timbul. Terpincang-pincang Li Uyok mendekati. Pamannya sambil membawa secari kertas bertulisan. Paman, kenapa? Aho U pergi tanpa berpamitan, hanya meninggalkan pesan tertulis ini. Sebun Beng merebut kertas itu dari tangan Li Uyok dan membacanya. Ternyata memang Aho Uyang Hau menyatakan ingin berjalan sendiri. Sebun Beng mengerti kenapa keponakannya itu berbuat demikian, mungkin merasa benar-benar kehilangan muka setelah bualannya kena batunya semalam, dihadapan San Chu Kiok. Kalau sudah demikian, mana ada muka untuk terus berjalan bersama San Chu Kiok? Yang membuat Sebun Beng sangat khawatir, ialah kalau membayangkan keponakannya itu bakal main pendekar-pendekaran di luaran tanpa pengawasannya. Padahal yang di luar sana bukannya permainan dunia persilatan-dunia persilatan melainkan benar-benar dunia persilatan. Astaga, kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak itu, apa yang akan kukatakan kepada ibunya Desi Sebun Beng dengan wajah tegang? Tak sanggup rasanya membayangkan wajah adiknya, Sebun Giyok, andai kata menerima berita yang kurang baik. Sedangkan, Sebun Beng lah yang mengajak Uyang Hau memasuki pengembaraan. Coba kita cari, barangkali masih bisa kita ketemukan. Kita berjalan ke arah berlainan, tetapi ingat, nanti siang tengah hari haruslah kita sudah berkumpul kembali di tempat ini, kata Sebun Beng. Dan jangan menambah beban pikiranku dengan tidak muncul di tengah hari nanti. Bersama Aho atau tidak, Liu Yok merasa kasihan kepada pamannya. Ia ikut merasakan beban berat pada jiwa pamannya itu, hanya dengan melihat wajah Seng Paman. Diam-diam ia menyesalkan tindakan Aho Yang Hau, sekaligus menguatirkan keselamatannya. Begitulah, keberangkatan Kehang yang bersama San Chu Kyok pun tertunda. Untung San Chu Kyok masih bisa menerima penjelasan, meskipun dengan perasaan tidak sabar. Bahkan San Chu Kyok kemudian ikut pula berkeliling kota Hongking untuk mencari-cari Aho Yang Hau. Tengah hari mereka berkumpul kembali di penginapan itu dengan tangan hampa. Aku minta maaf kepadamu, Nona San, gara-gara keponakanku itu Nona jadi ikut terbeban pikiran. San Chu Kyok hanya mendesah sambil mengusap keringat di jidatnya dengan sapu tangan berwarna kuningnya. Sementara Li Uyok mengusulkan, Paman, silakan Paman dan Nona San melanjutkan perjalanan ke Hongyang untuk menyelamatkan Nona San Peklian yang segera membutuhkan pertolongan. Jangan sampai terlambat. Aku akan mencari Aho. Dunia begini luas, kemana kau akan mencarinya? Li Uyok bungkam, tak mampu menjawab. Dan Pamanyalah yang melanjutkan kata. Katanya, aku tidak memperbolahkanmu berpisah denganku. Aku sudah hampir gila memikirkan si anak gila itu, dan aku tidak mau menjadi gila benar-benar kalau beban pikiranku menjadi dua kali lipat karena memikirkanmu pula. Tidak. Kau harus tetap bersamaku. Li Uyok menarik nafas. Sementara itu, Sebun Beng masih juga mengerutu, biar anak gila itu mendapat sedikit pelajaran pahit, supaya sifatnya berubah. Mudah-mudahan, Paman. Asal jangan sampai membahayakan nyawanya saja. Siang itu juga, berangkatlah Sebun Beng, Li Uyok dan San Cukyok menuju Hongyang. Li Uyok tidak bisa menunggang kuda, namun ketika San Cukyok membelikannya kuda, Li Uyok dekat menaikinya. Perjalanan menjadi agak lambat, sebab Li Uyok harus belajar menunggang kuda, meskipun ia cepat bisa. Tanda bintang. Aoyang Hao memisahkan diri dari Paman dan kakaknya, untuk sementara tidak mengenakan pakaian pendekarnya yang menyolok dan membuat gampang dikenali. Setelah yakin bahwa Paman dan kakaknya itu tidak akan lagi menemukannya, Aoyang Hao mencari jalan untuk keluar dari kota Honkeng. Tidak berani melalui jalan-jalan besar, melainkan menyusup-nyusup lewat ganggang sempit dalam kota. Saat itu pakaian pendekarnya dibungkus dan dipanggul di punggungnya, toh ketika ia melewati sebuah perkampungan sesak di dalam kota, ada juga yang memanggilnya, Cuan Pendekar. Cuan Pendekar. Aoyang Hao berhenti melangkah, namun ragu-ragu untuk menoleh, langan-jangan yang dipanggilnya bukan dirinya melainkan orang lain, sehingga tidak akan mendapat pengalaman memalukan pula. Tetapi panggilan itu semakin dekat diiringi pula derap langkah orang berlari-lari mendekat. Pundaknya ditepuk, dan setelah itu barulah Aoyang Hao menoleh karena yakin dirinya lah yang dipanggil. Orang yang memanggilnya ternyata adalah bakul pangsit kuah yang kemarin malam nongkrong di depan penginapannya. Bakul pangsit kuah yang kemarin malam ikut menjadi saksi terlucutinya. Kedok Aoyang Hao. Sehingga Aoyang Hao heran bahwa orang itu masih juga menyebutnya Cuan Pendekar. Karena itu, panggilan itu malah membuat Aoyang Hao kikuk sendiri, ah, jangan lagi menyebut-nyebut soal itu. Loh, kenapa? Semalaman aku kagum mendengarkan cerita Cuan tentang. Ah, sudahlah. Lupakan semua kata-kataku semalam. Tidak bisa kulupakan, Cuan. Aku terlanjur mengagumi Cuan, bahkan sudah terlanjur ku ceritakan tentang diri Cuan kepada orang-orang, tetangga-tetanggaku. Aoyang Hao mengeluh dalam hati dan mencaci dirinya sendiri, mampuslah kamu, Cuan Pendekar. Kamu takkan lepas dari permainanmu sendiri. Sementara si tukang pangsit kuah yang siang itu tidak bersama pikulannya, terus melangkah di samping Aoyang Hao dan bicaranya menyerocos terus. Aoyang Hao diam-diam heran juga, semalam ketika dia mendapat. Malu, tukang pangsit kuah ini berada di dekatnya dan bisa menyaksikan semua yang terjadi, kenapa tetap saja ngotot dan menyanjung dirinya sebagai pendekar? Mungkinkah orang ini hanya sekedar berlagak tidak tahu, atau memang benar-benar tidak tahu? Pikir Aoyang Hao, bisa jadi semalam dia memang kurang bisa menangkap apa yang terjadi sesungguhnya, mungkin karena dia sedang sibuk entah membesarkan api atau apa. Kalau begitu ya untungku. Di matanya, aku masih tetap seorang pendekar. Tanda petik. Mendapat pikiran demikian, tak terasa gaya berjalan Aoyang Hao berubah, menjadi sedikit lebih tegap. Ia tidak merasa kikuk lagi, dan tidak lagi berkata lupakan kata-kataku semalam. Ia terima semua sanjungan orang itu dengan senang hati. Padahal, seandainya Aoyang Hao cukup cermat memperhatikan orang ini, kecurigaannya pasti timbul. Semalam, ketika orang ini duduk di atas dingklik di dekat pikulan. Sementara si tukang kuah pangsit yang siang itu tidak bersama pikulannya, terus melangkah di samping Aoyang Hao. Dan bicaranya nerocos terus. Pangsit kuahnya, orang ini nampak begitu tolol. Mendengar cerita Aoyang Hao hanya manggut-nanggut saja sambil sekali-kali mengucapkan ooo panjang. Tetapi siang ini ia kelihatan begitu tangkas berpikir dan berbicara. Inilah yang tidak diperhatikan Aoyang Hao. Tuan, apakah Tuan sebagai seorang pendekar tidak ingin menambah ilmu pertanyaan ini menarik perhatian Aoyang Hao, sehingga ia melambatkan langkahnya dan menoleh kepada si tukang pangsit. Si tukang pangsit menyeringai, maaf Tuan, bukannya aku memandang rendah ilmu Tuan kalau aku menawarkan hal tadi. Tetapi bukankah ilmu itu tidak ada batasnya? Apa salahnya Tuan menambah ilmu? Kalau Tuan berminat, aku dapat mengantarkan Tuan kepada seorang guru silat. Dalam pikiran Aoyang Hao langsung terbentuk gambaran tentang seorang guru silat yang mencari nafkah dengan menjual ilmunya kepada siapapun yang berminat. Tidak ubahnya guru-guru bayaran yang mengajari. Aoyang Hao disesia. Dan si tukang pangsit itu agaknya adalah calo untuk mencari murid. Pantas demikian bersemangat mencarikan murid buat si guru silat. Aoyang Hao kurang tertarik, ia membayangkan paling-paling yang ditawarkan itu guru silat yang kualitasnya tidak melebih guru-guru Aoyang Hao disesia dulu, di mana-mana memang banyak orang seperti itu. Namun si calo terus saja berpromosi, Tuan, guru silat yang aku katakan itu bisa mengajari memukul batu sehingga pecah, melompati tembok yang tinggi, dan berjalan cepat seperti angin. Aoyang Hao masih belum tertarik. Guru-gurunya disesia juga pernah memberi pelajaran demikian. Disuruh memukul-mukul kantong pasir. Disuruh menanam pohon kecil yang harus dilompati seratus kali setiap pagi dan sore, sehingga ketika pohon itu bertambah tinggi maka lompatannya pun akan bertambah tinggi setelah sekian tahun. Atau berlari-lari di gunung dengan kaki dibanduli kantong-kantong pasir. Aoyang Hao pernah mendengar semuanya itu, bahkan pernah memperaktekannya namun hanya beberapa hari, setelah itu tidak telatan lagi. Aoyang Hao lebih suka berlatih jurus-jurus yang enak dipandang, kelihatan gagah sebagai jurus pemukaan, meskipun belum tentu ada kegunaannya. Atau berlatih bagaimana melangkah gagah dengan mantel melambai, melangkah masuk ke sebuah warung misalnya, tanpa melepas caping, dan bergaya sedemikian rupa sehingga mengesankan orang lain. Atau mengucapkan kalimat-kalimat khas dunia persilatan, semacam, sudah lama mendengar nama besar Tuan, atau mohon petunjuk dari Tuan dan sebagainya. Namun kata-kata berikutnya yang didengarnya cukup menarik, Tuan, guru silat yang aku katakan itu berbeda dengan guru-guru yang lain. Dia bisa mengajarkan semua yang aku katakan tadi. Guru-guru lain juga bisa. Kamu pun bisa mengajari orang memukul batu, perkara batu. Itu yang pecah atau tangan pemukulnya yang remuk, itu perkara lain. Pokoknya memukul batu. Bukan begitu, Tuan, lah benar-benar memukul batu sehingga pecah. Lebih hebat lagi, dia dapat mengajarkan ilmu dalam waktu singkat. Kali ini awi yang hao mulai tertarik. Belajar dalam waktu singkat, itulah yang dicari-carinya. Dalam waktu singkat dirinya akan menjadi pendekar tangguh. Tak terasa, langkahnya melambat. Si tukang pangsit tahu kalau umpannya mulai kena, bujukannya semakin gencar. Betul, Tuan. Dalam waktu singkat dia bisa mengubah seseorang yang semula lemah, menjadi mampu meremukan batu, melompati tembok tinggi dan sebagainya. Apa ia? Dengan kera bagaimana? Menuruh guru itu, dengan tenaga roh alam semesta. Katanya, dia alam semesta ini. Sihir maksudmu? Bukan, bukan sihir. Menggunakan tenaga alam, istilahnya. Awi yang hao semakin terpikat. Kalau benar omongan calo ini, bisa juga dicoba. Di kantongnya masih ada beberapa potong perak pemberian pamannya, bisa untuk membayar guru itu. Mudah-mudahan guru bayaran yang ini tidak akan minta tarif yang gila-gilaan, dan umumnya mereka memang memperdagangkan ilmu dengan dalih sekedar supaya dapur tetap berasap. Angan-angan awi yang hao pun melayang tinggi. Membayangkan alangkah gagahnya kelak ia di depan San Chu Kiok, melompat tinggi seperti elang dengan mantel berkibar di belakangnya, menerkam musuh dan menjotol seringsek hidung musuh. Oh, alangkah mengesankan, adegan seperti itu bagi San Chu Kiok, bukan mustahil San Chu Kiok akan jatuh. Eh, intah kepadanya. Lamunannya buyar ketika ujung kakinya tersandung batu. Eh, kenapa, Tuan? Oh yang hao tersipu sejenak, pendekar kok kesandung batu. Jawabnya pura-pura tenang meskipun kakinya kesakitan, ah, tidak apa-apa. Dan ia pun tetap berusaha melangkah dengan tegap biarpun ujung jari-jari kakinya yang terkena batu tadi terasa berdenyut-denyut. Bagaimana dengan tawaranku, Chuan meski dalam hati sudah sangat tertarik. Oh yang hao berpura-pura dingin, hem, perkara memecah batu dan melompat tinggi bukanlah hal asing bagiku. Tetapi perkara tenaga alam semesta itu memang baru aku mendengar kali ini. Aku ingin bertemu dengan orang itu, aku ingin menilai apakah dia cukup layak membicarakan soal ilmu silat dengan aku. Dalam hati, si tukang pangsit mentertawakan kepengahan si pendekar gadungan ini, namun wajahnya tetap ramah. Kalau begitu marilah aku antar Chuan ke rumahnya. Untuk sampai ke rumah guru silat itu, mereka harus keluar kota Hongking dan menuju sebuah tempat yang sepi yang jalanannya menanjak dan penuh belukar. Yang ada hanyalah jalan setapak yang kadang-kadang terputus oleh rumputan liar. Ketika berjalan mendaki itu, kecurigaan Oh yang hao muncul juga setitik. Ia melihat si tukang pangsit dengan ringan mendaki lareng bukit itu, dengan langkah cepat, dan tidak terengah-engah. Sebaliknya Oh yang hao sudah mandi keringat, napasnya sesak, matanya berkunang-kunang. Cuma saja dia malu untuk minta kepada si tukang pangsit agar melambatkan langkah. Bukankah si tukang pangsit itu sudah memanggilnya si Chuan Pendekar? Masa pendekar kalah sama tukang pangsit? Rupanya si tukang pangsit memang sengaja berbuat demikian untuk lebih meyakinkan Oh yang hao. Sambil tetap berjalan cepat, masih sempat juga ia berkata, Yang aku punya ini hanya sebagian kecil dari ajarannya. Karena aku tidak berbakat, aku hanya bisa menerima sekelumit saja dari ilmunya. Kalau Chuan pastilah akan mendapatkan banyak. Chuan berbakat. Ia, ia, ia sahutau yang hau disela-sela. Beru napasnya yang hampir putus, sambil melangkah sempoyongan di belakang si tukang pangsit. Di depan matanya hanya ada pendar-pendar hijau kuning karena dia hampir semaput kelelahan. Untunglah, tujuan sudah tercapai. Itulah tempat tinggalnya, kata si tukang pangsit sambil menunjuk sebuah bangunan kayu yang nampak belum lama dibangun di lareng bukit. Oh yang cuma mengangguk, berusaha untuk tetap tegak biarpun kepalanya berkunang-kunang. Si tukang pangsit berkata, Chuan tunggu dulu di sini, biar aku panggilkan guru silat itu. Baru saja selesai kata-kata si tukang pangsit, dari belakang rumah kayu itu tiba-tiba meluncur sesosok bayangan, melompat di atap. Dan langsung berdiri di depan oh yang hau dengan gerak ringan. Oh yang hau yang sudah bersiap-siap membawa lagaknya sebagai pendekar yang bertemu dengan sesama sobat rimba persilatan dan juga sudah menyiapkan serangkaian kata-kata bagus, sekarang terkesiap setelah melihat orang yang berdiri di depannya itu ternyata bertampang begitu menyeramkan, meskipun saat itu adalah siang hari bolong. Hampir saja oh yang hau putar tubuh dan kabur sekencang-kencangnya dari tempat itu. Toh meskipun ia tidak kabur, namun sepasang dengkulnya sudah gemetar. Orang yang berdiri di hadapannya benar-benar kurus seperti tengkorak, kulitnya pucat dan bahkan lebih pucat dari mayat. Melihat orang ini, rasanya seperti melihat sesosok mayat keluar dari kuburnya. Oh yang hau belum tahu kalau manusia yang berdiri di depannya itu memang berjuluk hui hang si si mayat terbang N.Y.O. Jiok, tokoh nomor. Dua dalam pekelian kau sektutara, hanya di bawah kimolong muhawe. N.Y.O. Jiok ternyata bersikap baik. Ia menepuk-nepuk pun dao yang hau sambil bertanya, anak muda, kau mengenal aku? Karena mulutnya seolah keluh, au yang hau cuma bisa menggeleng satu kali. Belum kenal? Baiklah aku perkenalkan diri. Namaku N.Y.O. Jiok, julukanku hui hang si, kedudukanku dalam pekelian kau golongan utara hanya di bawah Chongcu, ketua sekute, yang sudah kamu kenal. Au yang hau semakin membeku mendengar itu, dalam hatinya ia meratapi ketololannya sendiri. Apalagi ketika mendengar N.Y.O. Jiok berkata lebih lanjut, aku sudah mendengar tentang kamu, anak muda. Kamu keponakan sebun beng, bukan? Inilah hari terakhirku di dunia ini rata pau yang hau dalam hati. Ia tahu benar betapa besar rasa permusuhan kaum pekelian kau terhadap sebun beng. Mulut tau yang hau seolah-olah dijahit. Namun ia heran juga ketika melihat N.Y.O. Jiok ternyata bersikap tidak bermusuh, biar muka mayatnya itu tetap saja menyeramkan. Aku sudah mendengar sikap kesatria yang diperlihatkan oleh kalian, orang-orang keluarga sebun, terhadap Chongcu, sehingga membiarkan Chongcu pergi begitu saja. Sebagai balasan atas kebaikan keluarga sebun, karena kami orang-orang pekelian kau enggan berhutang budi, apalagi berhutang budi kepada orang yang punya hubungan keluarga dengan anjing-anjing bangsa Menchu, maka aku akan memberi hadiah kepadamu. Au yang hau masih membungkam, lah belum dapat membayangkan apa bentuk dari hadiah itu. Dan si mayat terbang sudah menjawabnya sendiri, ku dengar kau bercita-cita menjadi pendekar termasyur, bahkan sudah menyiapkan julukan bagi dirimu sendiri, yaitu siau peahim. Au yang hau tertunduk salah tingkah. Sementara N.Y.O. Jiok berkata lagi, mungkin tadi kau sudah mendengar dari orang suruhanku, kau akan mendapat ilmu. Sampai di sini, betapapun pengecutnya Au yang hau, muncul juga setitik kesadarannya lah melihat sendiri betapa mengerikannya kehidupan orang-orang pekelian kau. Meskipun mereka berilmu tinggi, mereka sudah kehilangan martabatnya sebagai manusia, sehingga seolah-olah menjadi setengah siluman atau setengah binatang. Karena itu, tiba-tiba dia mengangkat wajahnya dan menjawab tegas, tidak. Lebih baik aku mati daripada belajar ilmu pekelian kau yang sesat. Aku tidak mau berubah menjadi burung gagah atau serigala, dan hari-hari tertentu harus menjalankan upacara-upacara menyembah setan. Waktu mengucapkan itu, Au yang hau sudah siap-siap menerima kemarahan orang-orang pekelian kau di depannya itu. Di luar dugaan, N.Y.O. Jiok tertawa terkekeh saja dan berkata, itulah pandangan yang keliru tentang pekelian kau kami. Seolah-olah kami ini, golongan siluman, padahal kami juga punya ilmu-ilmu sejati yang tinggi. Dan aku bermaksud mengajarmu memecahkan batu, melompat tinggi dan berjalan cepat seperti angin. Dengan bantuan setan-setan? Tidak, terima kasih, jawab Au yang hau tegas. Terus ia berbalik untuk pergi. Bukan dengan bantuan setan, tetapi menggunakan tenaga alam semesta. Pokoknya tidak. Itu hanyalah istilah lain untuk menipu aku. Hi, anak muda, kalau kamu tidak mau menerima hadiahku, seumur-umurmu kamu hanya akan menjadi pendekar-pendekaran dan tidak pernah menjadi pendekar sungguhan, bahkan orang-orang di warung pun tidak akan takut kepadamu. Bahkan suatu saat kamu akan terjebak oleh bualanmu sendiri dan dipermalukan di depan seorang gadis. Au yang hau menjadi merah kupingnya dan melangkah semakin cepat meninggalkan tempat itu, tanpa menoleh-noleh lagi. Ternyata si mayat terbang itu sudah mendapat laporan komplit. Tentang dirinya, bahkan juga peristiwa memalukan yang dialaminya semalam. Jadi kelirulah anggapan bahwa si tukang pangsit itu semalam tidak mengetahui apa yang terjadi. Au yang hau merasa semakin malu dan ingin cepat-cepat berlalu dari situ. Tetapi tiba-tiba ia tertegun. Tiba-tiba ia merasa sangat asing dengan tempat yang dilewatinya, padahal rasanya ia melewati jalan arah kedatangannya tadi. Ia berjalan terus dengan ragu-ragu, dan bertambah heran ketika ternyata kembali ke tempat semula, lah mulai berkeringat dingin. Ia ingat bahwa Pek Lian Kau adalah gudangnya ilmu gaib. Apakah sekarang dirinya juga terperangkap ilmu gaib? Ia merasa belum jauh dari rumah kayu di lereng bukit tadi, maka ia lalu menoleh dan melihat lereng tadi seolah-olah berganti bentuk. Makin paniklah au yang hau. Apalagi ketika di udara terdengar suara tertawa, dan suara dari si muka mayat tadi tanpa kelihatan orangnya, anak muda, tempat. Ini sudah aku susun menjadi luhuntin, formasi pengacau sukma, penuh dengan perangkap-perangkap gaib yang tidak kamu duga. Jangan harap kamu keluar dari sini begitu saja, sebelum menuruti kemauanku. Sekarang mengertilah au yang hau bahwa tawaran belajar ilmu itu pun bukan tawaran yang tulus, melainkan mengandung pamrih di dalamnya, dan pasti bukan pamrih yang baik. Kalau niatnya baik, kenapa begitu memaksa? Au yang hau masih mencoba meninggalkan tempat itu, namun gagal. Tempat itu seperti berubah-ubah setiap saat, bahkan di suatu tempat muncul sebuah jurang, padahal tadinya tidak ada. Kebingungannya ditambah teror mental suara tawa dan kata-kata N.I.O. Jiok tanpa kelihatan orangnya, yang terus-menerus mengancam. Tiba-tiba au yang hau teringat suatu pembicaraan antara pamannya dengan Wan Lui ketika masih di Lok yang dulu, ketika membicarakan tentang orang-orang Pek Lian Kau. Menurut yang ia dengar waktu itu, salah. Satu kera memunahkan ilmu gaib Pek Lian Kau adalah dengan percikan darah. Di situ tidak ada darah, namun au yang hau nekat menggigit ujung jarinya sendiri sehingga berdarah, untuk dikumur dalam mulut dan disemburkan kesekelilingnya. Ternyata keadaan tidak berubah. Malah terdengar N.I.O. Jiok mentertawakan, Hahaha, boleh juga akalmu, anak muda. Tetapi kau menggunakannya pada waktu dan tempat yang salah. Ilmu gaib yang gampang dilenyapkan dengan semburan darah adalah ilmu gaib yang rendah tingkatnya. Jangan kasamakan barisan lohuntinku dengan barisan ilmu gaib rendahan lain. Bahkan kemudian tempat itu segera dihembus angin yang bertiup kencang, dingin dan berputar-putar, ada awan hitam yang turun semakin rendah sampai dikpucuk-pucuk pepohonan. Debu dan dedaunan kering terangkat naik, sehingga tempat itu semakin gelap. Bahkan sayup-sayup terdengar suara. Tangisan yang memilukan hati, entah dari mana asalnya. Juga suara ratapan yang sayup-sayup sampai ke telinga Ouyang Hau, Kami mati penasaran, kami mati penasaran. Tegaklah bulu Roma Ouyang Hau. Hampir ia menggigit lidahnya sendiri. Tiba-tiba kembali Ouyang Hau teringat apa yang pernah diucapkan Li Uyok Kalau menghadapi hal-hal aneh seperti itu, maka Ouyang Hau pun menirunya. Sekuatnya ia berteriak, Kalian hanya debu. Kalian hanya debu. Hasilnya, malah terdengar N.Y.O. J.O. tertawa terbahak-bahak dan bersuara, Omong apa kamu, anak muda? Apa yang hanya debu? Ouyang Hau makin panik. Mantra yang ampuh di mulut Li Uyok ternyata tidak berarti apa-apa di mulutnya. Karena tidak tahan lagi, Ouyang Hau yang pada dasarnya memang tidak berkepribadian kuat itu, Berteriak kuat-kuat, Hentikan! Hentikan! Aku menurut apapun yang kau minta. Kamu mau menurut ia? Awan hitam berangsur-angsur terangkat, angin meredah, suasana menjadi cerah seperti semula. Dan Ouyang Hau melihat bahwa memang tempat inilah yang dilewatinya tadi, belum merubah, Dan ketika dia menoleh maka rumah kayu di lareng bukit tadi pun terlihat lagi. Ouyang Hau menarik nafas. Ia sama sekali tidak merasa lega, sebab ia merasa kehendaknya sudah terjerat. Ia sudah terlanjur berjanji akan menurut, dan ia tahu orang-orang pekelian kau tidak akan menganggap main-main janjinya itu. Ia bahkan tetap menunduk, ketika N.I.O. Jiyok mendekatinya dan menepuk Punda Ouyang Hau sambil berkata, Ayolah ke rumahku, anak muda. Dalam waktu sepuluh hari, aku akan menyulapmu menjadi seorang pendekar yang dasyat. Yang mampu meremukan batu, melompat tinggi, berjalan seperti angin. Bayangkan, hanya dalam waktu sepuluh hari. Padahal menurut Carol latihan biasa akan memakan waktu bertahun-tahun. Apa tidak senang? Hahaha, sepuluh hari lagi dunia persilatan akan gempar dengan munculnya pendekar baru yang bernama Ouyang Hau. Ouyang berjuluk, berjuluk apa, hi? Karena Ouyang Hau diam saja tanpa menjawab, si tukang pangsitlah yang menjawab, siopek alias beruang putih kecil. Betul. Betul. Nah, calon pendekar, mari datang ke tempatku. N.I.O. Jiyok menuntun Ouyang Hau. Si calon pendekar menurut saja dituntun seperti kambing. Ketika memasuki rumah kayu itu, Ouyang Hau melihat bagian dalam rumah itu hanyalah terdiri dari sebuah ruangan tanpa penyekat sama sekali. Ketika diperhatikan lebih cermat, Ouyang Hau juga sempat melihat bahwa bangunan itu dibangun serba tergesa-gesa. Kentara benar kalau rumah itu memang dibangun khusus untuk rencana memberi ilmu kepada Ouyang Hau. Ouyang Hau juga heran ketika melihat dalam ruangan itu banyak boneka-boneka berbagai bentuk, dan berbagai bahan. Ada yang dari kain, ada yang dari tanah liat, ada yang dari kayu, bahkan ada yang cuma dari jerami atau rumput kering. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang manusia, ada yang binatang, ada yang setengah manusia setengah binatang, bahkan ada pula berbentuk makhluk ganjil yang entah apa, mungkin sekedar makhluk dalam dongeng. Pikir Ouyang Hau, aneh orang ini. Ilmunya tinggi, namun agaknya dia masih suka bermain-main dengan boneka-boneka, seperti anak-anak perempuan saja. Ouyang Hau, aneh orang ini. selamat menikmati